Hai pagi ini cerah di bagian langsung aja karena hari ini sudah kosong maka saya akan berikan tutorial ringan aja cara buat intro tiga dimensi menggunakan ponsel yang sebelumnya pernah saya buat kemudian diedit menggunakan master cuman kali ini kita mau editnya menggunakan cap cards siapkan dulu pastikan HP kanan ada Chrome seperti ini di sebelah kanan ada Chrome kita buka Chrome kemudian kebetulan ini saya menggunakan tanjidnya yang ini ya kastami invisible Shanghaiji logo pakai ini ya nanti untuk link ini saya bagi juga di bawah nanti dilihat aja nanti saya letak di haraman deskripsi kemudian kalau sudah masuk ke link ini pilih open in clips maker karena tampilan seperti itu ini karena lewat HP ya seperti ini memang tampilannya itu intinya seperti itu ikuti aja baru kita ada kelihatan tulisannya ada masalah yang setelah nanti untuk mengikuti tutorial ini kalian pastikan diikuti tanpa ada yang di skip ya sehingga nanti hasilnya bisa maksimal kalau tampilannya sebenarnya seperti ini ya tampilan kalau kita gunain kita klik aja situs desktop ya nah ketika dia muncul situs desktopnya seperti ini cuman masalahnya menu yang di sebelahnya jadi kecil-kecil maka kita kita hilangkan centangnya kita kembali ke tampilan mobil nanti bisa kita gunain ketika kita mau melihat hasilnya kita langsung aja silahkan kalian klik bagian balok ya balok yang skimpat itu di sana langsung keluar grup A text-nya Shanghai di Scroll sebelah kanan itu ada pilihan Scroll hati-hati ketika Scroll kebawah kalau kalian terlewat tidak pas Scrollnya masih akan apa teksnya nanti rusak ya ya kita mulai dari S Shanghai Shanghai kita ganti dari S Sampa Shanghai kita ganti kalau yang tutorial sebelumnya banyak saya skip-skip ya nah ini saya mempositikan saya seperti seorang editor pemula yang yang memang dari nol Hai nah kayak gini nih nih kalau memindahnya seperti itu nanti biasanya akan rusak Hai Shanghai kemudian ini karena Scrollnya tuh ya ini hanya disini shah SMK shan kemudian kita rubah huruf nnya ini juga jadi strip strip ini juga jadi strip shang g g nya kita rubah menjadi petik yang 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 akan運ah yang terbakar menjadi tanda petik Oke, yang satu juga tanda seperti itu kita lihat hasilnya Oke, kemudian teks yang bawahnya itu ada teks dibawah ini and the legend on, nah ini kita yang kita ganti yang bawah yang ini kita ganti menjadi revolution revolusi, edukasi, revolution edu-ke-sion ya, kemudian dibawah sendiri, bawahnya ada studio marvel, studio marvel studio marvelnya kita ganti your future masa depanmu view ya, udah seperti itu kemudian kita render ya disini ada pilihan mode modenya biasanya saya pilih yang good quality formanya mkv disini ada pilihannya cuman ini ya, udah ini aja mkv start video render kita tunggu sampai proses rendernya selesai ini biasanya intro-intro yang berupa teks ini banyak sekali di pancet sehingga kita tidak perlu susah-susah lagi untuk membuat teks lagi karena dia sudah ada teks sudah ada pilihan animasinya tinggal kita render ya kita edit seperti tadi beberapa teksnya kita edit ini oke setelah proses setelah proses setelah proses setelah proses setelah proses download tadi silahkan buka cap card kemudian dibuka aja videonya proses pembacaan setelah selesai kita tambahkan sonnya pilih audio efek bisa ada pilihan transisi disana ada rem berus ya rem berusaha ini Oke habis ini tambah lagi efek yang push terus yang ditambah lagi push with itu hasilnya kemudian di ekspon sampai selesai itu aja yang bisa saya sampaikan jangan lupa like and subscribe channel ini dan untuk mendapat update tutorial yang terbaru Terima kasih dan sampai jumpa lagi